Salam sejahtera Malaysia kembali bersama dalam channel saya Selamat malam, salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Malaysia kini terkini untuk anda Di EP, pengundi Johor beri maklum balas mahu pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja PRN Johor setiausaha agung di EP, Lim Guan Eng mengakui rakyat mahu kerajaan Untuk membenarkan mereka mengeluarkan uang simpanan dalam KWSP Selepas mendapatkan maklum balas ketika kempen pilihan raya negeri Ini walaupun pemimpin di EP itu pernah mengkritik langkah sedemikian Dengan alasan menjadi kewajiban kerajaan untuk memberikan bantuan kepada rakyat Semasa kesusahan dan bukan meminta mereka untuk mengeluarkan simpanan persaraan mereka Katanya, pengeluaran KWSP antara enam isu utama yang disuarakan pengundi Johor Dengan kenaikan harga, tetapi gaji tidak naik, ramai yang tidak dapat menampung kehidupan mereka Kerajaan sepatutnya membenarkan orang ramai untuk mengeluarkan caruman KWSP mereka Jika tidak sebanyak RM10.000, mungkin sekurang-kurangnya RM5.000 untuk membolehkan mereka Memenuhi obligasi keuangan mereka, katanya pada satu kenyataan Di tengah kemelesetan ekonomi, akibat pandemi COVID-19 yang bermula pada 2020 Kerajaan telah membenarkan orang ramai mengeluarkan simpanan KWSP mereka sebanyak tiga kali Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang tidak berparti Tetapi, dilihat rapat dengan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin Telah memberi amaran bahwa pengeluaran selanjutnya akan menyaksikan ramai orang bersara Tanpa simpanan yang mencukupi Parti politik utama khususnya UMNO telah mendesak dasar populis ini Dan kini, menggesa pusingan keempat pengeluaran wang KWSP Ketua Pegawai Ezeketif KWSP, Amir Hamza Azizan berharap Tidak akan ada lagi pengeluaran setelah pas ini Kita faham apabila kita terima desakan, tetapi kena ingat Mandat diberikan kepada KWSP mengikut akta Yaitu Akta KWSP 1991 Adalah menolong ahli untuk mencapai simpanan hari tua KWSP pada 2 Mac mengumumkan dividen sebanyak 6.1% Untuk simpanan konvensional dan 5.65% untuk simpanan syariah pada 2021 Sementara itu Lim berkata kebimbangan pengundi Johor Lain termasuklah inflasi, kenaikan tarif elektrik, dan pengenaan cukai pendapatan Ke atas rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura Walaupun mereka sudah membayar cukai di negara itu Kenaikan tarif elektrik dan cukai pendapatan telah dilaksanakan untuk perniagaan Tetapi ditangguhkan untuk individu Inflasi dan kenaikan harga makanan, komoditi asas, bahan, dan kos perniagaan yang hanya akan diburukkan lagi Oleh pencerobohan Rusia ke atas Ukraine dengan harga minyak meningkat Kepada lebih daripada ES 115 setong Bagi mengawal kenaikan harga, DAP telah mencadangkan Dana penstabilan harga dengan dana benih permulaan semenjak 3 bilion Yang diperolehi daripada cukai makmur atau cukai durian runtuh yang diperkenalkan tahun ini Malangnya, baik BN maupun PN tidak memberi sebarang tindak balas terhadap solusi yang dicadangkan ini Lim juga berkata, kenaikan harga barang tidak selari dengan peningkatan gaji dan ramai yang tidak dapat menampung kehidupan Menurut Lim, mereka juga bimbang dengan rancangan untuk menaikkan Dendah prosedur operasi standar SOP COVID-19 daripada RM1.000 kepada RM10.000 untuk individu dan sehingga RM1 juta untuk perniagaan Semakan dendah melalui pindahan akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 telah dibentangan di Dewan Rakyat PRN Johor diadakan di tengah-tengah pandemik COVID-19 dengan kempen bermula pada 26 Februari dan hari pengundian 12 Mac depan Sekian berita hari ini, terima kasih Malaysia